Di fakta selanjutnya akibat igiun hujan deras ruang kelas sekolah dasar negeri di Cianjur, Jawa Balat, Ambruk. Siswa sekolah kini terpaksa belajar di luar ruangan. Beginilah nasib siswa sekolah dasar negeri Tanjung Sari III di desa Tanjung Sari, kejamatan Sukalu, Yuka, Opeten, Cianjur. Ruang kelas mereka Ambruk Jumat lalu akibat hujan deras dan angin kencang. Hasilnya mereka pun harus belajar di luar kelas, sambil menunggu bergantian gunakan kelas yang masih ada dengan siswa lainnya. Kelasnya kenapa? Jatuh. Rubuk. Malam soalnya angin. Angin sama apa? Hujan. Hujan. Jadi gimana kelasnya? Jatuh ke bawah. Ambruk. Itu kelas ada di situ. Jadi gak bisa di situ dong? Tidak. Jadi dimana belajarnya? Di sini. Morabah. Apanya? Kelasnya. Kelasnya? Jadi belajarnya? Di sini. Bareng sama kelas berapa? Klas dua. Nyaman gak di sini? Nyaman. Nyaman? Tetap nyaman. Tak hanya itu fasilitas pendukung belajar lainnya seperti bangku dan meja, serta buku-buku pelajaran pun banyak yang rusak. Pihak sekolah sudah melapor ke dinas terkait untuk dilakukan perbaikan, mengingat kondisi ruang kelas yang usang dimakan usia. Terus kemujian itu udah mulai, tapi gak sekaligus gitu. Terus berangsur-angsur. Yang kemarin itu waktu hari Jumat, waktu siang, ngedorok-dorok gitu. Kebawah? Kebawah langsung ke lantai. Itu ujiannya memang besar? Iya. Belum ada perbaikan. Katanya itu anggaran 2024. Pihak sekolah berharap perbaikan segera dilakukan, agar para siswa dapat belajar dengan layak, aman, dan nyaman, sehingga tak ada lagi siswa yang pindah ke sekolah lain. Mugi Satria melaporkan untuk NET.